Pemirsa pemerintah Provinsi Jambi resmi melakukan penghentian sementara pada angkutan batu bara saat Natal dan Tahun Baru. Hal itu bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kelancaran perayaan Nataru. Rencana penghentian sementara angkutan batu bara di Provinsi Jambi saat Natal dan Tahun Baru telah disepakati. Penghentian sementara itu akan dilakukan pada 24 Desember hingga 26 Desember mendatang. Kemudian penghentian sementara angkutan batu bara kembali pada 31 Desember hingga 1 Januari 2023. Unsur Forkopimda Provinsi Jambi telah menyepakati hal tersebut untuk penghentian sementara angkutan batu bara. Penghentian sementara ini untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan umat Kristiani dalam melaksanakan ibadah dan para pemudik. Penghentian sementara operasional angkutan batu bara itu berdasarkan kesepakatan bersama pada rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang berlangsung di rumah dinas Gubernur Jambi pada selasa 20 Desember. Selain angkutan batu bara, penghentian operasional sementara ini juga berlaku bagi angkutan barang seperti CPO, cangkang sawit, dan lainnya. Namun, untuk angkutan sembako, BBM, dan gas LPG tetap diperbolehkan. Angkutan batu bara, sementara tutup, kemudian tanggal 31 sampai tanggal 1. Alasan utamanya apa? Ya, alasan utama karena perayaan Natal dan Tahun Baru ini untuk kenyamanan, keamanan umat Kristiani dalam melaksanakan ibadah. Kemudian ada juga pas perayaan Tahun Baru ini. Untuk itulah, untuk penyuntungan sementara ini. Berarti BBM sudah menyurati hujan Nerva ya? Hasil rapat ini nanti kita surati. Tapi dari polda sudah menyurati. Nanti kita dukung dari hasil rapat, kita surati lagi gitu. Sudah disepakati. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.